Ya ini teman-teman setelah pemupukan seperti ini jadinya ya teman-teman ya Nah ini kelemahannya kalau tidak dipangkas di ini seperti ini teman-teman Jadi keluar itu imbang Nah kan tidak mungkin kita tidak pangkas ya Karena nanti akan menghambat pertumbuhan itu sendiri teman-teman nih Ada berapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 tunas Nah ini Nah cuman kalau apa namanya pangkas di ini itu kelemahannya kalau ini kena hama tidak ada cadangan teman-teman Nah ini yang kalau kita mau kurangi ya Jadi biar cepat membesar batangnya ya harus dikurangi teman-teman Oke kita ambil gunting dulu Nah ini Ini teman-teman bisa ngurangi kalau pengen cabangnya 3 setara ya Ini Ini dibuang dulu yang ini yang bawah Ini Nah ini dibuang Kemudian sisakan yang paling besar yang jaraknya lumayan Nah ini ini kurangi Nah 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 seperti ini teman-teman Nah Ini kita sisakan 3 saja Nah seperti ini jadinya nanti teman-teman Nah nanti dia tumbuhnya akan lebih cepat Ini Jadi 9 Jadi 3 Ini kita kurangi 6 ya Ini aja mau keluar lagi nih teman-teman Nah Teman-teman kalau lihat pemupukannya ada di video saya sebelumnya ya Nah Jadi Tujuan pemangkasan ini selain pembentukan Yaitu tidak terjadi kompetisi Nanti dia tumbuh ininya Batangnya ini akan lebih cepat membesar Besarnya juga seimbang Nah ini Yang penting satu jarak Pertama jarak Kedua Apa namanya Tunasnya ini Batang tunasnya ini Pilih yang bagus-bagus Yang tidak kena hama Yang paling besar Jaraknya juga Tidak terlalu mepet Satu satu sisi satu sisinya ini Tidak mepet Ini Jadi berimbang kita ambil di atasnya semua ini teman-teman Yang disini Yang di ketiak daun ini kita pangkas ya Jadi seperti ini teman-teman Nah Oke Pangkasan Mudah ini teman-teman ya Kalau nunggu tua nanti ini Malah kayak apa namanya Tidak mau tumbuh-tumbuhnya kurang bongsor Nah seperti ini teman-teman nanti Nah ini yang kita contohkan Nah seperti ini Jadi dia tidak mau panjang Beda sama ini Jarak sama ini nanti lebih panjang lagi Nah ini Jadi ini Nah kalau kita mangkasnya tua seperti ini sebagai sampel Nanti agak telat Pertumbuhannya ini kurang bagus Jadi teman-teman Kalau untuk pemangkasan di ini Bisa lihat video saya sebelumnya ya Yang dimana dia masih keluar Apa namanya Daunnya belum mekar Sudah kita pangkas Tetapi ada kelemahnya Kelemahnya yaitu Suku cadangnya Tidak ada kalau kena hama Tidak ada cadangannya Oke terima kasih Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih